Diagonal sisi, ya. Diagonal sisi maksudnya diagonal dindingnya, bukan diagonal ruang. Diagonal sisi, itu rumusnya adalah S akar 2. Ini rumus cepatnya, ya. Diagonal sisi, S akar 2. Maka diagonal sisinya berapa? 12. Tulis di sini 12. Di sininya S akar 2. S akar 2, S akar 2 itu sama dengan S dikali dengan akar 2. Berarti untuk mengeluarkan S-nya ini, ini kan sama halnya gini. 10 sama dengan 5 kali 2. Berarti untuk mengeluarkan 5, 10 bagi 2. Wah, ini di sini. 12 dibagi akar 2. Nah, untuk menghilangkan akar ini, kita harus mengali, ya. Ini sebenarnya pelajar kelas 9, turunnya ke kelas 2 sudah. Pengaliknya akar 2. Siapa akarnya? Akar 2. Pengaliknya berarti akar 2 kali akar 2. Sama dengan 12 kali akar 2, nak, nah, 12 akar 2. Kalau akar dikalikan akar hilang akarnya, tinggal yang di bawah. Berarti 2. Maka, 12 dibagi 2 dapat 6. Sisanya 6 akar 2. Ini sisinya. Yang dihitung apa? Volume? Ini, volume. Iya, volume rumusnya apa? Volume kubus. S kubus. S kubus. S kubus. Pangkati. Pangkati. Pangkati 3. Berarti 6 akar 2. Kali 6 akar 2. Kali 6 akar 2. 2. 6 kali 6 berapa? 3, 6. 3, 6 kali 6. 6, 2, 1. 2, 1, 6. Nah, 2, 1, 6. Tulis di sini. 2, 1, 6. Kali. Tunggu langkah, anaklah. Akar 2 kali akar 2, 2. Ingat ya, akar dikalikan akar, bawahnya sama hasilnya yang di bawah akar. Kalikan lagi dengan akar 2. Tidak hilang akar 2-nya, karena 1 aja. Berarti 2 akar 2. Ingat ya, akar 2 dikali akar 2. Ini hasilnya 2 dulu. Ada lagi sisa 1, akar 2. Ya, akar 2 tulis. Selesai. Ingat ya, 2 akar 2 itu sama halnya dengan 2 dikali akar 2. Nah, kalikan aja ini. Nah, ini dikalikan. 4, 3, 2. 3, 2. 4, 3, 2. Seharusnya jawaban yang benar, nakai. 4, 3, 2. Akar 2, ya. Akar 2. Iya. Tinggalan di sini. Di sini harus ada akar 2. Anda bisa. Di buku orang ada akar 2. Nah, tambahkan ya. Di buku kamu tambahkan. Sudah, Bu. 4, 3, 2. Akar 2 jawabannya. Nah. Sudah, Bu. Silahkan diketet dulu. Tidak paham ditanyakan. Nyalakan mikrofonnya. Sudah nyala semua, Pak. Kayaknya pernah sih. Polumenya itu S akar 3. Kalau diagonal sisinya adalah S akar 2. Kalau ini sisi ya. Kalau diagonal ruang. Tinggal akarnya diganti. Nah, ini adalah rumus cepatnya. Jadi, buku. Kalau sudah selesai mencatat, bilang. Sudah lembut. Ya. Tidak. Tidak paham. Tidak. Aduh. PPR lagi. Habir. Ibu diperpanjang gak, An? Tahu Ada Ngayal lu diperpanjang Jari Ibu Rika diperpanjang Kenapa nyenang? Iya, Pak Jari Ibu Rika Spon Berharap diperpanjang sih Enak kan di rumah kan Diperpanjang 4 hari Sampai tanggal 12 Iya katanya Tapi kalau dari primagama Belum nak disebarkan diperpanjang Sampai tanggal berapa? Nggak tahu Sampai tanggal 2-3 April, Bu Nyataannya pasti libur pulang Iya, Bu Jur Berdoa sama-sama Mudah nampihan COVID Lain COVID Apa? Nen batoknya semalam Nen batok semalam, Bu Tapi ampe Nih ya, Ju, Corona Eh, jangan, Dimas Tapi ampe Next, Kak Belum, Mbak Belum, oke Sambil mencatat aja Belum pandir, Tuhan Ini lemot ini menulisnya Dibentar Enaknya live kayak ini Respon, Mbak Ada live, Buringan Goyen, Dimas Maya, aku pusreng Gio, mana Gio? Halo Gio Hah? Nih Tunggu, Pen Alika Alika Sampai sini juga ya, Nak Masih hidup? Siap, Bu Bisa-bisa pernah Itu Alika, mana Alika? Tahu Kok hilang? Hidup, hidup Masih bisa hidup? Masih bisa bernafas? Sama dengan 2, 1, 6 Sama-sama hanya, Tanah Eh, kali 2 Per 2 Eh, 4, 3, 2, 2 Apa itu? Di 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 Kan dia punya diagonal sisi dan diagonal ruang. Damn. Kadang-kadang ada yang nyala kameranya. Kamera siapa? Kita. Kita hapus kutu zoom. Mbak itu bohong lu. Makanya ini kade gambarnya. Nih Dimas jangan lupa yang dia ditambahkan akar duanya nak. Kau kan diingat. Sudah ya. Sudah yang bertahan. Kan ipa di duanya. Ini apa? Gambar tulis sebelah kiri bu. Kenapa? Gambar tulis sebelah. Eh bisa nulis. Bisa buat nulis bu. Lumayan. Gambar-gambar. Siapa yang nulis itu? Tau siapa yang nulis itu? Itu kerjaannya siapa tuh? Kerjaannya siapa tuh? Nulis layar ibu. Siapa tuh? Ales nih. Layar ulang tuh ada yang nulis. Kawale. Wah kalau berani nulis tuh sekarang nanti ibu suruh jawab nih. Siapa bo? Ales itu. Nah. Sanulon. Atau Gio, atau Ales, atau Alika. Nah siapa lagi tuh? Atau Dimas. Nulis napa? Bapak bo. Olontara si fitnahan. Nah kada Dimas say. Sudah kah? Sudah. Are you ready? Emang bisa lo nulis loh. Oke next ya. Bisa kalian nulis di sini pakai mouse kok? Saya mah gak pakai mouse. Oke ini apa? Kerangka balok. Perhatikan dulu. Tingginya yang ditanya ya. Oke nomor tiga. Perbandingan panjang, lebar, tinggi, kerangka balok, 5 berbanding 3 berbanding 2. Bila panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka balok 2,4 meter. Nah ini, lihat dulu pilihan gandanya. Satuannya senti. Berarti panjang kawat itu yang diubah dulu ya. Cara menjawabnya. Panjang kawat. 2,4 meter ini berapa senti nak? 100 eh, 1 meter. Akan 100. 200. 200. 200. Iya. Gisar dua langkah nih di sini. 12,40. Lihat lagi perbandingannya. Nah. Kerangka balok, nah panjang kerangka. Balok berisi panjang, berisi tinggi, berisi lebar berapa buting seorang? 22,22. Hah? Balok mana? Balok, balok. Ayo, ayo. Ingatkan balok berapa buting, berisi tinggi, berisi lebar, panjang. Pihangnya berapa buting? Empat. Empat. Apa? Empat-empat. Empat-empat. Dia mempunyai tempat panjang, tempat lebar. Saya ingat, ini rumus panjang kawat. Panjang kerangka balok ya. Ini rumusnya nak. Nah, jangan kena ingat. PLT. Ya, tapi kali empat. Panjang kerangka tulis. Empat puluh. Sama dengan empat kali panjang, kali lebar, kali tinggi. Supaya hilang empat, ini dibagi berapa? Empat. Empat. Ya, dibagi empat. Sisanya enam puluh. Enam puluh ini panjang, kali lebar, kali tinggi. Ah, kali. Dia enggak negur nih. Henton. Tambah ya. Tambah, tambah. Nah, berarti kita dapat persamaan. Yang berkaitan nanti dengan perbandingan. Nah, ini perbandingan. Ini juga perbandingan. Kita dapat P tambah L tambah T. Ya, enam puluh. Yang dicari apanya? Langsung ke poin pertanyaan. Tinggi. Tinggi. Tinggi sama dengan. Perbandingan tinggi nih. Ini panjang. Ini lebar. Ini tinggi. Berarti punya tinggi adalah dua. Dua. Anda di atas duanya. Yang kita dapat ini jumlah loh nak. Jumlah pengalinya. Kalau pengalinya jumlah, di bawah juga hasil jumlah dari perbandingan. Lima. Ditambah tiga. Ditambah dua. Ditambah dua. Berarti dua per. Lima tambah tiga tambah dua berapa? Sampai. Sampai puluh. Kalikan enam puluh. Berapa? Tiga datang. Kali enam dua belas. Nah. Ini dua belas tambah, Pak. Masa ingat tahu ini ya. Nih. Yang ini perlu di. Catat atau tidak? Catat ya. Kamu ini sudah tuntung, Pak. Ada? Belum, Pak. Belum tuntung, Pak. Nah. Tanya, Pak. Buka, Boko. Oke. Oke. Tentang. Nami UAV online Apa sih? Gak jelas Apa jauh? Momen-momen Jangan ganggu lah Bomb drop Eh, kena dengaran step You got the bomb You the last one Complete the mission Tuck, ya Langsung Bomb drop Itu ikam tuh kayak itu Gak jok Aku pake SM MSFJ di MAP Itu jok Tiga lawan satu jok Nah, mati kan? Musuhnya yang mati lho Kau yang mati, bambang Bapak lo Kalo lo mah Lo dapet bomb Langsung mati dah Baru nyokop-nyokop Udah mati Sudah Malum Mas belum Di perwajaman Ini bener-bener Enaknya tidur jam segini nih Sekarang lagi mas Tidur Aku mah Maja komik Aku mah Maja komik Bermenar lagu Sudah Kadimes Belum Sampai 60 Gio Sudah PR Bahasa Indonesia Siapa sudah Dabok Sudah Gio mana suaranya Semuanya Napa dem PR Napa dem Meringkas Bahasa Inggris Sudah lah Meringkas Siapa Meringkas Kalau ada PR Bahasa Inggris Boleh di-share di grup Nek Nanti disampaikan ke Ibunya Sampai belum Belum ada Bang Oh Belum Oh udah Bertahan Tugas Bertahan MTK Sudah Bahasa Inggris Sudah IPA Sudah Bertahan Sudah Wah Mantap Tanpa bertanya Dimas bisa Mengerjakan Iya Bo Ada Aku bahasa Bahasa Indonesia Lagi Ada Disuruh Meringkas Dua Bayangkan Dua Loh Nope Gue udah selesai Bodoh Next Prisma 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 Ingat ya Prisma itu Mempunyai Prisma Tutup Dan Alas Buka Prisma Mempunyai Tutup Dan Alas Itu bedanya Dengan limas Kalau limas Hanya mempunyai Alas Dan titik puncak Prisma Dirinya Dia mempunyai Alas Dan tutup Berbentuk Belah ketupat Ya gambar aja Belah ketupat Tampak Tampak Punggah Dia punya diagonal ya Paham nak Gembernya ini Paham lah Pada Pada ibu ulangi Pada paham gembernya Pada paham gembernya Paham lah Paham lah Oke Seharusnya jenis putus-putus nih Masing-masing diagonalnya Adalah 10 cm dan 24 cm Jika tinggi prisma Berarti tingginya disini 18 cm Diagonal disini 10 cm Diagonal kesini 24 cm Pertanyaannya Wow Dimas nyarinya Luas permukaan Luas permukaan Prisma Prisma Itu rumusnya nakai Dua kali Luas alas Ditambah Ditambah Jumlah Luas Sisi tegak Sisi tegak itu yang berdiri Berarti kita mencari belakang ketupatnya dulu nih Lihat Lihat Kalau diagonalnya disini 10 cm Berarti bagi 2 cm Di sini berarti 12 cm Separuhnya Nah kelas 8 sudah dibuajarkan triple ya Kalau 5 cm 12 cm Kawannya 13 cm Kawannya 13 cm Oke Sudah Meeting upgrade apa nih Sudah Kemudian ada sisi tegak Sisi tegak itu nak Sebenarnya Berbentuk persegi panjang ya Yang tingginya ini Atau panjangnya 18 cm Lebarnya persegi panjang Atau sisi tegak itu Sama dengan sisi miring Sama dengan sisi miring Yang panjangnya Atau lebarnya itu adalah 13 cm Nah Berarti Luasnya Berapa nih Berarti kita harus mencari Luasnya Belakang ketupat dulu Siapa yang ingat Rumus luas belak ketupat Belum Diagonal 1 Tali diagonal 2 Bagi 2 Diagonal 1 10 dan 2 4 10 Dan 2 4 Dibagi 2 Ini bisa ditembak ya Sini sisa 12 Berarti 10 x 12 Setinggal 120 cm Pangkat 2 Nah Kemudian kita Menghitung Luas persegi panjang Ini didapat dari Akar 12 Pangkat 2 Ditambah 5 Pangkat 2 Dapat disini Rumus Perus persegi panjang Rumusnya apa Panjang x Lebar Panjangnya 18 Lebarnya 13 18 x 13 Berapa nak 18 x 13 234 Berapa 34 Iya Luas 34 Iya benar Nah Berarti alasnya 2 kali apa 2 kali Luas belaket 4 Yang ini 120 Persegi panjangnya Berapa buting nak Yang berdiri 4 Iya 4 Iya Karena belaket Ketupat semua sisinya Sama ya Makanya Tidak menghitung banyak Persegi panjangnya Kali 230 2 kali 120 240 Tambah berapa nih 4 kali 2 3 4 9 3 6 4 kali 4 6 12 16 Simpan 1 4 kali 3 12 12 12 Tambah 1 13 Simpan 1 4 kali 2 8 8 8 8 8 Tambah 1 9 9 9 Tambahkan 1 1 1 7 6 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9 11 10 10 11 11 11 12 11 13 Ini lebarnya, ini panjangnya. Sisi tegak, sisi tegak nih. Ini apa juga, ini Lperm ini apa? Yang mana? Ini yang Lperm Prisma, ini apa? Ini, Kak. Ini. Tulis, nah, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan dua kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ibu baca, karena maksudnya. Pas tujuh adalah orang kubah. Berapa ekor? Berapa ekor? Siapa? Aisha monyoblah. Aisha. 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 Dem Apa Apa woy PKN ada KPR PKN ada Kenapa UK2 UK3 Eh Bahasa apa enggak Bahasa Meresom 3 atau 4 Eh Yang mana Ada-ada Siano Bahasa Inggris Bahasa Inggris Lain-lain Lain gurunya Lain-lain Nomor 2 Oh Ingat Napa Ingat Ataya Ataaya Temanmu dulu Sandet-sandet Dem Ataya Sayang Dokter Iin Maksudnya Lain-lain Padang Men-screenshot Bila Screenshot Keluar Mencatat Sudah bisa Enak Gengge Boleh juga Cara ales Ikut Baik Nah Halika pulang timbul Siar Sudah kah Aan menghilang bu Iya Ngantuk kali Nah Next Masukannya Nah Bujuri rambutnya Nah Mati Langsung Kameranya Keluar Loh Aduh Gio Fado Di Screenshot Nakla Toprinscreen Bila Kolar Mencatat Duh Ada kucing Selalu Menemani Iya Tepah Bulan puasa Mau ada Corona Bulan puasa Apabila 2-3 April Margin Ada iklannya Les Ikut puasa Les Akun Benet Kenapa Aku sudah Ikut puasa Next ya Sudah Les katanya Men ikut puasa Halo Saya belum Saya belum Gio Sudah Nggak Eh Eh LPJG Oke 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 I Wait You I Wait You I Wait King Sudah Bo Ya Fast and simple Ini ke sini ya mas ya Nah Nih Nih Belum Eh belum Kak Gue Gue Ngapain lu Nek Dem 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 Bentar gue sampai 240 Bentar 240 936 Iya Sekira 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 Bebas Main seharian Maka karakter epic Sudah Kapan Sekira Yaudah Bebas Main seharian Maka karakter epic Kapan Sudah Mas Sudah Bo One question Lagi lah One question Bujur kagiyo Ibu nih Bahasa Inggrisnya Kenapa Ba Question Perhatikan Bukumu Nomor 5 Alas Sebuah Prisma Berbentuk Segitiga Sama kaki Dengan Panjang Salah Satu Sisinya 10 Dan Keliling Alasnya 36 Jika Tinggi Prisma 15 Maka Volume Prisma Berapa Berarti Kita Mencari Tidak Tuh Nah Ini Segitiga Sama kaki Namanya Salah Satu Sisinya Otomatis Salah Satu Sisinya Itu Yang Ada Sama Berarti Disini 10 Keliling Kelilingnya 36 Anggap Disini A Anggap Sini A Sini B Ini C Keliling Itu kan Rumusnya Rumusnya Sisi Tambah Sisi Tambah Sisi Rumus Segitiga Itu Sisi Tambah Sisi Tambah Sisi A A A A A B C Tahu 10 Di sini 36 Bentar Berarti A tambah B Di sini menjadi 36 Kita kurangkan 10 36 kurang 10 26 A tambah B 26 A lawan B ini sama lah panjangnya Sama Sama Berarti A Sama dengan B Sama dengan 13 cm Sedangkan luas prisma itu Luas prisma Rumusnya apa Sudah dibuka bukunya Kalau ada apa Volume nya Volume Nah kayak volume Apa tadi bapak Volume prisma Pulis Luas Luas alas Luas alas Kali tinggi Prisma Tingginya sudah ada Yang kadang ketahuan Adalah luas alas Luas alas Itu sama dengan Luas segitiga Sama lawan luas Segi Rumusnya Alas Tinggi Lagi dua Nah Alasnya sudah ada Sepuluh Tingginya kita Kena tahu Tingginya tuh ini Nah Ini berapa tadi Tiga Belas Tiga belas Ini berarti Segitiga Siku-siku lagi Kalau disini Tiga belas Berarti separohnya Ini Li Lima 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 Separohnya disini Lima Nah kawan Menghitung Tingginya Sini Ini tadi Tiga belas Sini lima Ingatlah tadi Triple Pitagoras Lima Tiga belas Kawannya berapa Les Dua belas Dua belas Dua belas Erang Iya Berarti tingginya adalah Dua belas Kawan menghitung disini Disini ya Alasnya lima Eh alasnya sepuluh ini ya Tingginya ini yang dipakai Sepuluh Dikali tingginya adalah dua Bagi dua Coret Sisa Enam Sepuluh Kalian enam Berapa Nah Sepuluh Kalian enam Adalah Enam Pu Enam Puluh Jawab Cuma Saya Nah Dapat Sudah Luas Alasnya Masukkan Kesini Luas Alasnya Enam Puluh Tinggi Prismanya Berapa Berapa Dem Tinggi Prisma Berapa Dem Dem Berapa Dem Hmm Halo Berapa tinggi Prisma Dima Tinggi 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 Prisma berapa 13 15 15 15 15 15 Siapa bilang 13 6 Dikali 15 Nah Supaya mudah 9 Puh Halo Tambahin nolnya Sebijik Angka 3 Pahami Dulu Ini Pahami Pahami Jai Waktu lagi 2-3 Menit Dicatat Dulu Oke Oke Dem Kenapa Kenapa Ngapain Gak ngapa-ngapain Gak nulis ya Nulis ya Katanya Gak ngapa-ngapain Persin Corona Cabar Cepat Halo 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 Ini pencet apa bang Jangan pencet-pencet Ini Jangan pencet-pencet Itu jadi apa Tidak tahu Kenapa dimatikan bang Saat ada ikan Tuh 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 Kenapa pun Ngomong-ngomong lagi Ata apa ada disini Jauh Jauh Ah Ngomong ini Apa Ah itu kucing Hel Wah Belit Asar Pelit Iya Adi yang sangat Hebat ya Terima kasih Triple ya Di ujung kanan Ada triple Pitagoras Yang Bu Han Pian harus ingat Supaya mudah Untuk Menjawab Jika Dicari Sisi miring Tinggi Atau alasnya Nah yang Ibu lingkari Ini adalah Sisi miringnya ya Kalau Tiga Empat Disini Tiga Sini Empat Pasti sudah Lima Bila lima Dua belas Tiga belas Kalau tidak ada Angka selain disini Berarti disederhanakan Dengan Angka yang disini Silahkan dicatat ya Belajar arsitek Saya Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Kanat Kenapa Iya Serah Ditulis Sebenarnya Dikalas juga Berapa kali Ini pernah Sudah kan Sudah 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 Oke Waktunya Sudah Berakhir ya Ibu Ucapkan terima kasih Pas partisipasi Kita belajar bersama Walaupun keadaan seperti ini Kita tetap semangat Untuk belajar Iya Semoga Pelajaran ini Bisa dimengerti Dan harus belajar lagi Di rumah Ibu akhiri Salah hilap Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam